Insya Allah orang yang siap, laki-laki yang siap menghalalkan hubungan Berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius dan sejati cintanya Karena kalau dia gak sejati Pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan Kalau dia sejati dia akan ambil tanggung jawab itu Bukan cuma pengen serunya doang Tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya Makanya Kalau diputusin, diselengguhin, ditinggalin Dikhianatin segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin Memang hubungan kita tidak melebatkan Allah Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu Solusinya halalim aja Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan Pasangan juga udah siap, tinggal nge-lobi calon mertua Sekarang banyak-banyak doa bukan untuk hati dia, hati calon mertua ya Allah Hati dia sudah engkau ikat kepada saya